Hai guys, jadi sekarang kita edisi mau cobain makanan pedas di Bali Yoi, terus sekarang kita lagi ada di Mikobe Ya ini salah satu ya yang katanya makanan pedas yang harus dicoba banget Dan ini tuh banyak banget request ke kita Dan ini tuh tempatnya gede banget Gede banget ternyata Jadi sekarang gue ada perasan banget ada yang bilang katanya dimsumnya tuh enak banget Jadi kalian harus cobain Bener-bener murah banget Susi-susinya pun cuma Rp15.000, dimsumnya Rp10.000 Dan kalau di sini tuh ada dua tipe makanan yang paling terkenal Mie iblis, mie yang manis, dan mie setan, mie yang asin Betul Kenapa iblis manis, kenapa setan asin? Coba Kenapa setan makan setan? Ui Karena iblis itu Mulutnya manis Karena iblis Warna hitam Kalian yang tau, tanya bosnya Jadi kalian bisa pilih mau level apa-apa Ini level 15 cabai Enggak, level 5 Eh, level 1 15 cabai 5 cabai 15, 30, 100 Jadi ke dalam saat ini dia tahu, dia f**k Oke, kita coba yang paling kecil Dari ciumnya aja, itu sudah bau Pedes banget guys, kacau Ini pedes banget Ini level berapa? Tiga Nah ini bisa tanya guys yang gak manis Ini berapa cabai? Ini 15 Untuk tuninya, untuk yang kelihatan Untuk rasa lebih gurih yang iblis Karena ada manisnya Gimana, gimana kak? Untuk berupa Untuk berupa Oke, gue mau cobain sekarang yang level 30 Ini baru bisa dikatakan mulutmu, harimaumu Gak bisa deh daripada aku pingsan Gak apa lah, sampe pingsan Ini yang level 30 Yang iblis guys Kenapa enak banget, atau apa? Guys, sorry ya gue gak ikut review dulu Bener-bener udah mau pingsan gak, Bong? Kayaknya kali ini Guntur udah ready untuk cobain ini teratur Gak, gak bisa gak bisa Sekali doang Sedikit aja Gak, gak bisa Daripada bener-bener ada yang orang pingsan Kan disediain ambulans Gak, gak Demi konten aja, demi konten Gak, gak, gak Gak, gak Gak, gak Aku suka sama yang iblis Karena kuris ya Ada rasa gila Tapi Aku suka banget sih iblis Gila Kursinya tuh banyak banget kok guys Untuk harga segini ya Tapi kalian lebih suka iblis atau setan? Iblis aku Gue juga iblis Tapi kayak aku jadinya setan deh Masa? Kalau ini tuh kayak lebih bisa makan ini, makan ini, makan ini gitu loh Gak, iya Gila Ini ada pau pandan guys Mari kita Menyelamatkan diri Enggak Kau pandannya yang bagus ya Enggak 8,5 Gua gak bisa makan pedas Dan bener-bener Ini gila banget sih guys Gua pertama suka pedas Dimana lagi gua bisa makan makanan sepedas ini Ini gua pasti bakal dateng lagi buat makan ini Ini kalo bukan di Jakarta, aku pasti sering dateng Setuju Setuju Buat aku ini kayak Lagi lu nyantai sama teman-teman Makan, dengerin lagu Suasananya kayak gini persis Iya pasti Perfect line Dan kepedasan Bau karennya gua hampir mau pisang Red, kepedasan harusnya begini Kayak otak dia ada deh Abis makan petis guys Kasat ramu Kasat ramu Dia ada menu normal gak sih? Ada Lu tocoknya sama Angel Oh Omi Angel Jadi kalian kalo mau kesini Boleh pesen dimsum-dimsumnya Susi-susinya juga enak ya Menurut gua es sampurnya oke aja Lu lebih suka yang tuyul apa yang genruo? Sama rasanya Indra pengecap gua udah mati Udah dibunuh sama setan dan iblis Eh kepedas lu Kemana gak udah bedain coba ini Oh nooo Ini gak ada beda Masa gak beda? Cuman beda size Cuman beda size Ini Ini cuma beda gelas doang Cuman mau ngertiain doang We interrupt this program to bring you a special report Dua Kan dua-dua sama ini tadi Semuanya dua-dua Wah 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 Saya masih bisa kalo mau Lagi 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 Awalnya ampun Amal tuh udah beneran naik ambulant Wih 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 Mamun Mamun Weh Orang biasa ngumpul party minum Ini party pakai cabai Ayo guys yuk, kita ke next restoran ya dari kiri ke atas 1, 2, 3 Yuk guys, jadi sekarang kita udah sampe di Kari Kerobokan Next, makanan resenya itu Kari Kerobokan Ini rame banget dan personally gue udah pernah makan disini Jadi karinya itu sendiri pake ayam nih segini gede Ya, itu harganya Rp. 13, kalau pake nasi Rp. 16.000 Gila sih, murah banget, enak banget Murah banget dan enak, bener-bener kayak nakanan kemarin gitu loh Ini juga bukanya malem-malem, sampe jam 2 panggung gitu loh, orang kalo lapor Boleh langsung makan, gak juga lapor banget Ayo kita langsung cobain sekarang Kalau kalian pikir Kari itu bakalan kental dan berat rasanya, ini tuh light banget Sesuai terkenalnya, yaitu kepedasannya, ternyata kuahnya itu pedas ya guys Yang terkenal disini tuh, ayam pedasnya nih sama kari-nya Biasa gue disini minta kuah kari-nya aja Daripada makan ayam kari-nya Salah satu kuliner Yang harus kalian coba banget, kalau kalian kebalik Karena olet gue, paduan kari, makan sama tepe gorengnya itu enak banget Tapi sayang banget hari ini gak ada Walaupun dia ayamnya kayak ayam negeri ya Tapi dia tuh gak berasa lembutnya Dan packingnya masih tetap nyol, jadi gak hancur, gak lempek Wih, kenapa kalian kemarin makan katanya biasa aja sekarang ke sini? Enggak Makin dimakan makin enak Iya, makin dimakan makin enak Serius, serius Kemain gue baru nanya, kayak gimana kari-nya enak gak? Sekarang ke sini paling tinggi dari gue, pengen digeplak gak guys? Mungkin yang pertama belum biasa ya Dengan rasa kari-nya yang agak light dan rempah dari cabenya Iya, 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 soalnya ini kayak kaget, kaget Rasa yang belum pernah ada Harus coba salah satu kuliner di Bali yang menurut gue harus coba Iya, harus coba banget Kalau gak cobain kalian belum ke Bali Oke guys, jadi Karena kita mereview makanan pedas Pastinya yang paling terkenal itu nasi tempong Kenapa? Karena sambalnya tuh pedas banget Dan ini tuh makanan kesukaan gue Karena dari hari pertama gue di Bali sampai sekarang Gue tuh makannya tuh nasi tempong doang Terus disini namanya tuh tempong pink Warne pink Dan kalau di tempong pink tuh Gue tuh selalu pesan petai mentah Yaitu makannya tuh nikmat banget guys Kalau gak pake petai mentah Gue gak mau digoreng atau di apapun Oh bisa digoreng ya? Bisa Yang spesialnya tuh nih sambalnya Karena harusnya bentuknya tuh lucu banget Dia cuma porsinya segini Paling terkenal ya? Tempong paling terkenal ya? Tempong paling terkenal ya? Tidak, justru enggak Justru ini tempong yang bukan paling terkenal Tapi bisa dibilang paling pedas Lap-lapnya tuh udah enak-enak banget loh gila lo Apalagi gue nyesel banget gak pesen loh kayak Mamun pesen Ini the best Nasi ikan laut guys Di Bali harus pesen nasi ikan laut Jadi aku pesen tongkol, papau, cumi Cuman cumi Guntur apa sih? Ayam tahunya gokil banget Oh iya? Hmm Tapi bener kata guntur sih guys Ayamnya tuh bener-bener Ini banget Oh, desa 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 Dan ini pedas yang enak banget kan? Pedas Fresh Itu cabai dari mana? Ulekan biasa mah gak bakal dapet pedas kayak gini gak sih? Pake apa ya gitu ya? Iya, pake apa sih? Sambil dimarahin kali Boy, jadi pedas Karena pedasnya tuh bener-bener nyenget banget kan? Ini lebih enak dari yang tempong kita makan yang ada Iya, emang Ini jauh 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 Iya, iya, iya Ini gue ngebatkan sebagai salah satu Tempong yang enak Ini tau-tau udah enak Ini, jadi aku gak suka tau banget Hmm Bener-bener Jadi pengen minuman paling cocok sama tempong Iya Kayak saya tawar Semua makanannya Gak ada yang gak enak Karena gak liat Guntur malah timun Enggir, gue bisa main blonde Main blonde Gila Petai mentah Pake ini segar banget Guntur yang gak jago makan petai aja Dia bisa merasakan keenakan makan petai mentah pas di tempong ini Ya Karena kayak gila loh Satu Dua Tiga Gue hampir kasih sembilan setengah loh Belum pernah ada Aduh Review Review Tertinggi ini Ini salah satu Tempong yang bener-bener kalian harus makan Must try Must try Ketemu ini Pemilihan timunnya pun Fresh banget loh Karena final review ya Satu Dua Tiga 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 Uff Tрей Uf Tiga 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 Aku ngaris, aku ngaris, aku ngaris, aku ngaris Berat banget jujur What the? Berat banget jujur, tapi gue suka banget carinya juga Gue kalo bilang ini dua Mungkin dia bakal jawab ini loh guys Kalau dia kasih sembilan setengah loh Iya, berarti apa? Gue kalo bisa kasih dua pemenang tuh ini kayak ini Tapi gue harus jadi salah satu Itu, itu, itu tahu Rasanya tuh pengen minta dipanggil gitu loh Kayak tahunya tuh panggil kita gitu Padahal kita udah kenyangnya kayak mau mati Semua makanan di depannya tuh manggil Eh, buntur Ayo makan aku Gila loh Kacau banget, kacau banget Kacau banget Kacau banget Kacau banget Kacau banget Ayo pokoknya ping tempong sama nanya guys Cobain Cobain Kalau udah lihat review apa, kita sampe speechless Bener Namun kenapa gak dikerobokan Perfect banget buat makan malem-malem Pokoknya sampe jam 2 Kalau siap-siap makan sini, malemnya makan situ banget Perfect, hidup belum Tapi mie kober itu kayak mie abang ade tapi di Bali guys Tengah malem Kalian juga harus cobain tengah malem Review nya tengah malem Seger Kita bener gak nyesel Cobain semua makanan pedas yang ada di Bali Kacau banget Jadi kalau kalian Ada rekomen apa juga makanan di Bali Kalian komen di bawah Supaya next time pas kita ke Bali kita bisa review lagi Tapi orang Bali kayaknya suka pedas ya Orang Bali suka pedas Wah Yes So guys thank you for watching Anjir guraminya aku abis Ya ampun aku belum coba guraminya So thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa share ke temen temen kalian ya Stay Powerful Bye 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 Bye